Kadang ngeliat ada potongan tangan yang berjalan, terus ya badan gak ada kepala. Terus paling hitungan 5 sampai 10 detik untuk ngecek mata aja langsung tep muncul film. Udah bisa menceritakan, oh bapak deh gini, 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 gini. Itu ngeliat saya ini dulu pernah di Jepang. Dan disana suka menyendiri, suka dengan alam gitu. Jadi sering ke gunung, ke laut, hanya untuk menikmati alam aja. Terus ada mundur-mundur berapa kehidupan ini, karena kan saya melacak nih. Kenapa saya bisa sampai seperti ini gitu di kehidupan ini. Ternyata pas cek mundur, ternyata ada 6 kehidupan. Itu saya sering bermeditasi. Selamat pagi Ibu Meta. Langsung saja Ibu Meta, kita ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan Pass Life Regression. Tapi saya ingin coba memulai dari bagaimana perjalanan Ibu Meta di masa kecilnya dulu seperti apa. Pernah gak melihat semacam kayak penampakan-penampakan dan lain-lain. Gimana, Ibu Meta? Kalau dari kecil sih memang sering ya Pak. Jadi hal itu, saya sering bingung ini orang atau bukan. Karena kan itu kalau melihat masa-masa kecil saya persis mirip orang. Hanya bedanya, kadang melihat ada potongan tangan yang berjalan, terus ya badan gak ada kepala. Terus kadang suka bingung kok bisa ya orang gak ada kepala bisa jalan. Terus belum melihat yang serem-serem tuh kalau masa-masa kecil. Terus kemudian pas di SMP ngelihat yang mulai yang serem-serem, mulai yang aneh-aneh. Ditambah suka ngedenger mereka cerita tentang kisahnya. Terus ketika saya jawab, oh ternyata nyambung nih gitu. Tapi jawabnya memang lewat batin ya. Jadi komunikasi, dia cerita, saya dengerin, saya tanya. Terus udah gitu ujung-ujungnya ya didoain, saya doain. Sampai SMA, makin lama kemampuan itu kayak berkembang sendiri. Tanpa saya minta. Terus udah berkembang sendiri, saya berdoa. Saya tetepkan melakukan rutinitas, parita, meditasi seperti itu. Nah suatu hari pas lagi ngelihat guru, ngasih penjelasan. Kok kebaca nih guru lagi ada masalah apa? Terus kayak film gitu muncul kehidupan-kehidupannya dia. Pas udah ngelihat itu, saya langsung kaget. Pulang-pulang saya tanya ke papa, apa itu yang saya lihat apa? Wah, gak tahu papa. Coba nanti deh, kamu meditasi gitu. Siapa tahu itu bisa kekontrol. Karena saya juga kan takut, ini apaan yang saya lihat gitu. Nah terus pas lulus SMA, ada yang ngajak lah ke Thailand meditasi. Ke Thailand? Ke Thailand. Di Thailand, di hutan tuh pak. Jadi pada saat ke hutan sana, meditasi lah. Meditasi yang memang di sana tuh gak ada listrik, signal susah. Pada saat di sana tuh tujuannya memang untuk kontrol kemampuan ini. Jadi pada saat lagi meditasi, tujuannya mau mengontrol, setelah sebulan di sana, merasakan sih. Jadi ketika saya mau lihat, itu terlihat. Tapi ketika gak mau ngelihat, yaudah. Jadi tenang aja kayak orang biasa, bisa ngelihat apapun. Tadinya otomatis ya, ngelihat langsung gitu ya. Akhirnya dengan meditasi itu bisa mengontrol gitu ya. Berapa lama meditasi di Thailand itu, Bu Meta? Awalnya sebulan. Sebulan? Sebulan langsung masuk hutan di sana. Terus ya, karena harus kuliah kan, pulang, kuliah, nanti setiap liburan balik ke Thailand. Cuma meditasi aja. Oke. Untuk lebih baik, lebih baik lah. Karena meditasi yang dilakukan itu, bukan untuk menambah kemampuan apa-apa. Cuma untuk pengontrolan diri, memperbaiki diri. Karena kan masa-masa SMA itu kan masa-masa labil ya, Pak SMA ke kuliah. Emosional juga kan gak stabil. Jadi di momen itu, saya ambil kesempatan di mana saya juga harus bisa mengontrol emosinya saya. Hal-hal buruk yang di dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Itu akhirnya jadi kebiasaan, rutinitas. Setiap ada waktu jeda libur, pasti ke sana hanya untuk merefleksi diri. Termangin diri. Itu dibimbing siapa, Bu Meta, waktu di Thailand? Di sana sih namanya Lungta ya. Lungta Mahaboha sama Luangpo Panyawado. Oke, oke. Tapi beliau, mereka sudah pada meninggal. Oh iya, iya, iya. Kemudian ini, Bu Meta, terkait dengan past life regression gitu kan ya. Kan banyak nih orang pada konsultasi semuanya sama Bu Meta, sampai antri-antri panjang begitu kan. Teknik yang digunakan Bu Meta nih, misalnya sudah berada di depannya Bu Meta gitu ya. Butuh berapa lama dan tekniknya seperti apa? Kalau saya kan mau ngeliat nih, langsung kelihatan gitu. Jadi paling hitungan 5-10 detik untuk ngecek mata aja langsung muncul film, udah bisa menceritakan, oh Bapak deh gini, gini, gini. Kalau kayak past life saya gitu, langsung-langsung bisa kelihatan begitu ya Bu Meta ya? Iya, kalau saya langsung mau cek, langsung kelihatan. Tracking gitu ya, gak butuh waktu sampai 1 bulan, 2 bulan enggak ya Bu Meta ya? Oh iya, wajar ya banyak orang yang ada pada konsultasi, rame banget begitu. Karena kalau regression, itu kan harus siang bersangkutannya diregresi. Nah kalau yang bersangkutan diregresi nih, balik lagi ke pribadi orangnya. Orang itu logikanya tinggi enggak? Kalau logikanya terlalu tinggi, dia mau diregresi. Tidur nih, ibaratlah hipnotis lah. Dengan tidur, terus diregresi, dia yang melihat sendiri, itu ada yang tidak bisa masuk. Karena dia logikanya terlalu tinggi. Karena ketika lagi diarahin, belum apa-apa udah mikir. Bener gak sih ini? Bisa gak sih ini? Akhirnya kan gak masuk. Ada gak saat diregresi gitu, kemudian muncul imajinasi-imajinasi palsu dari yang diregresi gitu? Bisa, bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena kalau saya waktu meregresi itu sambil ngecek ya, ini orang beneran masuk ke masa lalunya dia? Atau dia hanya bermain di pikiran sendiri. Oke. Jadi setiap kali dia bermain di pikiran sendiri, saya langsung bilang, bangunin gitu. Mulai lagi dari awal, atur relaksasi lagi. Jadi aku bilang, jangan ikutin pikiran. Dia langsung tahu mungkin. Karena aku ngecek ini pikirannya dia. Mulai lagi relaksasi lagi. Karena kalau bener-bener itu masuk ke pas live, saya langsung bisa ngikut alurnya dia kemana-mana gitu. Hmm, berarti memang harus si subjeknya dulu itu dia masuk ke masa lamponnya? Gak langsung keluar, oh kamu tuh begini, gak begitu ya? Itu kalau regresi. Kalau regresi harus si bapak nih yang langsung melihat sendiri. Tapi kalau bukan regresi, hanya mau yang saya lihat, bisa. Hanya saya begini aja langsung muncul film. Itu kelihatan film bapak tuh di pas live seperti apa, bagaimana kehidupannya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Menarik banget ini. Teman-teman pastikan dengan Bumeta nanti. Oke, oke, oke. Kalau terkait dengan kemampuan membaca pikiran orang ini secara spontan, itu muncul kira-kira di usia berapa tahun, Bumeta? Itu pas yang di SMA, Pak. SMA? Iya. Kasusnya seperti apa itu? Jadi, kalau yang kayak gitu kan langsung ya. Sukain spontan-spontan aja. Jadi, waktu itu juga aku lupa dia ngomong apa. Terus sebelum dia ngomong, aku udah ngomong dulu. Oke. Terus dia bilang, kok lu tahu sih lu baca pikiranku ya? Enggak, aku bilang. Karena spontan aja. Tapi kalau yang sudah dikondisikan, itu tidak akan terbaca. Kalau dari sisi Bumeta sendiri nih ya, melihat PLR-nya, pas live regression-nya, kira-kira bisa nggak diceritakan ke kita gitu? Itu momennya terjadi saat apa, oh melihat tayangan-tayangan gambaran, aku dulu hidup seperti ini tuh, ada nggak gitu? Ada. Gimana itu Bumeta? Jadi, pada saat lagi ngecek ke pas live sendiri, itu melihat saya ini dulu pernah di Jepang, dan disana suka menyendiri, suka dengan alam gitu. Jadi, sering ke gunung, ke laut, hanya untuk menyemenikmati alam aja. Ya, dan disitu suka meditasi. Kemudian, kalau di Jepang itu terakhir meninggalnya jatuh dari tebi. Jatuh dari tebi. Karena pada saat itu lagi menikmati alam, jadi selesai meditasi lagi lihat, benar-benar menikmati keadaan alam saat itu, tapi tidak, ya itu kurang kewaspadaan. Tidak menyadari kalau ternyata di depan ini sudah langsung laut, gitu, tebingnya. Jadi, pada saat lagi lihat, ada keprosok kerikil-kerikil, pas ngelihat, udah tebing langsung. Kan kita panik sendiri, biasanya kayak gitu. Langsung jatuh. Pada saat Bumeta ke Jepang, gitu ya, ada nggak perasaan suasana hati yang berbeda, gitu, dibanding berkunjung ke negara lain, gitu. Karena di pas live-nya kan disana, tuh. Iya. Gimana, kan? Nah, sayangnya ke Jepang saya belum ada kesempatan. Oh, gitu. Iya, iya. Tapi yang di pas live itu cewek, bukan cowok, kan? Cewek. Cewek, ya. Terus ada mundur-mundur berapa kehidupannya, karena kan saya melacak, nih. Kenapa saya bisa sampai seperti ini, gitu, di kehidupan ini. Ternyata pas cewek mundur, ternyata ada enam kehidupan, itu saya sering bermeditasi. Dan memang tujuannya juga sudah mau selesai, gitu lah, sudah tidak mau terakhir lagi di dalam lingkaran manusia ini, gitu. Kayak udah capek, udah lelah, gitu. Jadi setelah enam kehidupan itu terus berlatih, berlatih, berlatih. Akhirnya di kehidupan saat ini mengalami hal seperti ini, gitu. Dan ternyata setelah mengkonfirmasi dengan guru-guru meditasi sebelum beliau-beliau ini pada meninggal, memang apa yang dirasakan ini adalah hasil dari meditasi, gitu. Artinya bisa disimbolkan begini ya, Bu Meta, bahwa siapapun orangnya, asal kemudian dia tekun, meditasi, pemurnian jiwa, lama-kelamaan kehidupan di masa lalu itu bisa teringat dengan sendirinya atau gimana? Iya, betul. Pasti itu, Bu Meta, ya? Pasti, karena aku selalu bilangin kepada siapapun, semua orang pasti bisa kayak aku, bukannya tidak bisa. Karena apa? Hal ini hanya perlu kita bisa menjaga moralitas kita dengan baik, pertama. Menjaga ucapan, menjaga pikiran, dan menjaga tingkah laku. Terus kemudian dari kitanya juga harus bisa selalu melatih diri untuk bisa lebih tenang, lebih bisa pengendalian diri dalam hal apapun. Karena dalam hidup ini, kalau kita tidak ada pengendalian diri, emosi, apa-apa, tidak sabaran, segala macam, ya ada bukan hal baik yang berdatangan pada hidup kita, tapi hal-hal yang tidak baik, itu yang berdampak. Berarti meditasi saja sebenarnya tidak cukup kalau tidak kemudian diimbangi dengan pikiran dan perilaku yang baik, dong? Tentu. Semuanya itu saling terkait, ya? Jadi dari perilaku kita sehari-hari, terus bagaimana kita menghadapi orang-orang di sekitar, menghadapi lingkungan, terus banyak hal yang terjadi dalam sekitar kita. Oke, 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 oke. Saya pikir dengan meditasi saja sudah cukup. Enggak. Apalagi kalau tujuan meditasinya hanya untuk punya kemampuan ya, Pak. Itu sudah berpandangan salah. Idealnya bagaimana, Bu Meta? Karena kalau kita meditasi hanya untuk menenangkan diri, gitu. Jadi lebih untuk ketenangan batin. Oh, gitu. Jadi tanpa tujuan dengan kemampuan-kemampuan tertentu, gitu ya. Jadi kalau, mohon maaf, saya kan buddhist. Jadi di sana itu dikasih tahu, ada meditasi untuk mencapai ketenangan batin dan mencapai penerangan sempurna. Nah, ketika mencapai ketenangan batin, kita hanya butuh di awal, yaitu meditasi sesuai objek, yang dimana objek paling dasar menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Oke. Jadi bukannya kita kosongin pikiran meditasi itu. Kita hanya sadari nafas masuk, nafas keluar. Ketika pikiran itu muncul, kita hanya sadari, oh, pikiran ini muncul. Tarik lagi fokusnya kita ke nafas. Masuk, keluar, gitu. Terus, disadari, gitu. Semakin lama, semakin tenang, dia itu akan jauh lebih baik. Tapi ketika kita lagi banyak masalah, lagi ada hal-hal yang membuat kita tuh ketrigger, nggak bisa meditasi menyadari kuat masuk nafas, kita bisa meditasi yang cinta kasih. Yaitu dengan mendoakan, semoga saya berbahagia. Semoga saya terbebas dari penderitaan batin. Semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya terhindar dari marah bahaya. Semoga saya sehat dan bahagia. Itu jadi ulang, terus. Atau kalau mau yang simpelnya, hanya semoga saya berbahagia. Oke. Semoga saya berbahagia. Terus di ucapkan di dalam batin. Jadi semakin lama batin kita pun semakin tenang. Nah, kalau kita mau terusin di semoga saya berbahagia, silahkan. Terus, kita mau pancarin untuk semoga sanak keluarga saya berbahagia. Semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya berbahagia itu pun boleh. Jadi, mencakup semuanya. Keren. Karena itu meditasi cinta kasih pun untuk membantu kita mengatasi rasa benci, dendam. Karena semakin besar rasa benci, dendam kita, kalau kita tidak kontrol dengan baik itu bahaya. Bahayanya apa? Membuat kita masuk lagi ke dalam lingkaran kehidupan dunia fana ini. Muncul lagi, ketemu lagi dengan orang yang kita benci. Ketemu lagi yang dendam sama kita. Tidak ada selesainya hidup ini. Tidak ada lelah. Jadi, kita kalau mau mengakhiri semua ini, kita harus bisa kontrol diri kita dulu. Pertama dengan baik. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, ketika kita kontrol diri dengan baik, semuanya menjadi lebih sempurna. Kita menghadapi semuanya. Semuanya juga jadi lebih oke. Seperti ketika saat kita meditasi, menikmati keluar masuknya nafas secara natural. Terus, tiba-tiba pikiran melayang kemana-mana, langsung kita tarik lagi. Fokus lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak harus dengan duduk bersih labu, Meta? Mungkin kita sambil jalan-jalan, sambil olahraga. Kita melakukan itu. Menikmati nafas, keluar masuk. Seperti apa itu? Sama saja. Sama saja. Oke. Karena dalam hal meditasi, untuk hal-hal tertentu, kita perlu fokus juga. Jadi, untuk melatihnya ketika kita lagi bekerja. Fokus dengan apa yang kita kerjakan. Ketika kita lagi beres-beres rumah, fokus dengan beres-beres rumah itu. Pikiran kita arahin, saya lagi beres-beres rumah. Jadi, oh ini lantainya belum bersih. Oh, mejanya ini kurang bersih. Jadi, fokus dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita lagi berjalan, menyadari kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Jadi, setiap jalan pun, saya kalau lagi tidak ada tujuan untuk buru-buru, pakai meditasi. Jadi, kiri, kanan, kiri, kanan. Atau sudah terbiasa dengan budho, kalau di Thailand. Jadi, budho, budho, budho. Jadi, kita merasa jalan biasa. Tapi, orang melihat jalan, kok cepat banget sih. M 혼i, pahit. Terima kasih.